Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Faisal Nisbah Kali ini saya akan memperlihatkan Cara mengupload aplikasi di playstore Yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu Kita ketik google play Di konsol seperti ini Setelah itu kita pilih Google play konsol yang ada publish Kata publish disini Kita klik Setelah itu kita klik buat aplikasi Kita beri judul wallpaper bola Klik buat Setelah itu kita klik buat Kita buat deskripsi Terserah kita bagaimana kata-katanya Terima kasih telah menonton! Hiếu menurububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Icon Upload Icon Upload Icon Ini screenshot 3 Ini ukurannya Gambar yang wajib cuma ini 1, 2, 3, 4, 5 Ya cuma itu Jenis aplikasi Aplikasi, kategori Personalisasi Email terserah kita Oke Ini Jentang Deskripsi Optimasi Optimasi Oke Lain kali aja Saya bahas tentang Cara membuat Deskripsi Yang menarik Kali ini Saya akan fokus Ke cara Upload Aplikasi Oke Setelah itu Kita Save Kelola 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 Buat Release Menisihkan Kita klik Open Kita tunggu Sampai 100% Oke Kita simpan Setelah itu Kita masuk ke Rating Konten Lanjutkan Ini cuma Alamat Email Biasa Setelah kita Hiburan Tidak Simpan Simpan Rating Oke Terapkan Rating oke lanjut kesini konten aplikasi disini kita kasih harga dulu harga dan distribusi kalau aplikasinya menggunakan iklan lebih baik kita kasih free iklan oke checklist simpan konten aplikasi mulai silahkan dijawab aja kalau sesuai untuk anak ya kasih ya ini tidak oke kirim jika semuanya sudah ter-checklist 1,2,3,4,5 saatnya kita rilis kita klik kembali kesini rilis edit rilis kita tinjau ok konfirmasi ini artinya aplikasinya sudah ter-publish tinggal menunggu persetujuan persetujuan dari google ya begitulah caranya kita mengupload aplikasi di playstore sekian dulu pembahasan kali ini sampai jumpa di pembahasan selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati